Berita selanjutnya pemirsa, hingga sore ini sejumlah petugas masih bahu-membahu membantu mengatasi kondisi jalan lintas Liwakrui, tepatnya di kilometer 17 yang terdampak bencana longsor. Hingga berita ini diturunkan, kondisi jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 4 namun dengan sistem buka tutup. Untuk kendaraan berat belum dapat melintas karena masih menunggu aba-aba dari petugas. Sementara untuk kendaraan besar diimbau untuk mencari jalan alternatif mengingat kondisi jalan yang belum dapat dilintasi dengan lancar. Untuk mengatasi material longsor, petugas mengerahkan 2 unit alat berat yang bekerja menyingkirkan material longsoran. Petugas gabungan yang terdiri dari Satgas BPBD Lampung Barat bersama anggota TNI, Polri, dan dinas terkait, terus bekerja ekstra agar material longsor bisa segera dibersihkan. Dari Lampung Barat, Elia, Metro, TV Lampung.